Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat melakukan bakti sosial berbentuk pemeriksaan secara dini gejala penyakit kanker cervix dan pemasangan alat kontrasepsi KB bagi wanita produktif secara cuma-cuma. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Alimula, dimengatakan kegiatan bakti sosial itu menjadi kegiatan rutin yang dilakukan ikatan ibu kader kejaksaan secara rutin. Ia menilai kegiatan deteksi dini kanker cervix lewat tes inspeksi visual asetat atau IVA penting bagi wanita guna mencegah penyakit di kemudian hari. Setidaknya terdapat 250 peserta yang turut dalam pemeriksaan organ genital wanita itu. Menurutnya kanker cervix itu penyakit paling ditakuti wanita. Dari jumlah 250 orang yang diperiksa secara tidak langsung akan terselamatkan 250 wanita tersebut. Nah ibu-ibunya mempunyai ide untuk mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis terkait dengan pemeriksaan tes IVA dan pemasangan alat KB. Kenapa Pak Ibu? Nah tentunya kenapa kami memilih tes IVA? Kanker cervix itu merupakan penyakit yang paling tinggi dan ditakuti oleh kaum wanita. Nah sehingga kalau hari ini ibu-ibu yang terpung dalam IAD ini mempunyai ide mengadakan kegiatan pengobatan gratis terkait kanker cervix. Berarti dari jumlah peserta yang tadi saya sebutkan kurang lebih 250. 250 orang akan terselamatkan karena terdeteksi. Kajati mengapresiasi tingginya minat masyarakat yang datang. Ia menaruh harap kegiatan yang diinisiasi ikatan Adiaksa Dharma Karini ke jari Garut ini bisa menjaring lebih banyak peserta wanita yang hadir di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!